Hi guys jumpa lagi nih di dapur nongkrong bareng Kristina guys hari ini saya mau bikin masakan super simple ya ini saya mau bikin nasi goreng guys tapi ini nasi goreng hijau nah siapa pernah makan nasi goreng hijau guys kalau belum pernah dan penasaran gimana cara bikinnya dan bumbunya apa-apa saja yuk langsung saja kita cek ya Nah di sini bahan yang pertama tentu saja kita akan pakai nasi guys ini satu mangkuk nasi ya ini bisa untuk dua porsi deh ya dua porsi tergantung banyak atau tidaknya kalian makan kalau saya sih tembolok naga guys ini kayaknya bisa habis sendiri tapi you know I will share this with Mary yang kedua saya disini menggunakan cabai hijau nah ini cabai hijau yang gede ya guys ya kalau tidak punya kalian juga boleh menggunakan cabai hijau kecil guys yang pedas itu ya atau cabai susu ya namanya saya lupa kasih tau guys cabainya ini sudah dikukus ya kemudian ada bawang merah ya ini bukan bawang putih ini bawang merah dan ini juga sudah dikukus lalu di sini saya akan pakai sedikit jahe bawang putih ya dan ini ada sedikit lengkuas nah bawang putih dan bawang merahnya sudah dikukus tapi jahe jahe dan lengkuasnya tidak dikukus ya guys ya kemudian kita akan pakai terasi nah ini terasi singkawang nih guys enak banget kemudian kita akan pakai kunyit sedikit ini kunyit bubuk saya tidak pakai kunyit segar untuk sayurnya guys disini saya menggunakan paprika merah kemudian ini kacang capri ya kalau tidak salah ya Chinese peapots kalau kalian mau kalian boleh juga mengganti dengan you know toge ya sedangkan untuk proteinnya guys kita tidak akan menggunakan telur ya jadi minus telur kalau kalian mau juga boleh tidak masalah tapi disini saya akan menggunakan ayam goreng di sini ayamnya sudah saya goreng kuning ya bumbunya hanya bawang putih bubuk kemudian garam dan sedikit lada itu saja ya lalu dikasih kunyit bubuk juga Oke itu saja dan ini ada kerupuk sus tentunya langsung saja coba kita masak ya disini sudah ada minyak saya masukin buat memblender kita masukin saja semua bumbunya guys jadi ini akan semua dihaluskan ya termasuk lengkuas dan jahenya nah lalu terasi dan bubuk kunyitnya guys serta cabenya saya nggak tahu ini cabenya pedas apa enggak saya lupa kemarin ini cabai jenis apa kalau tidak salah habanero ya jadi habanero kayaknya sedikit pedas deh we'll see nanti sudah matang baru kita tahu ya oke kalian boleh tambahkan langsung garam di dalamnya kalau tidak juga tidak masalah ya nanti garamnya pas menggoreng nasi gorengnya saja Oke ini akan kita blender sampai halus guys disini kita akan panaskan wajannya kemudian kita akan masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi guys disini saya menggunakan tiga sendok makan saja guys untuk satu mengkuk nasi ya nah seperti berikut ini kemudian kita terus aduk-aduk dan kita akan tumis bumbunya sampai wanginya keluar guys dan bumbunya matang nah kelihatan seperti berikut ini ya lalu kita akan masukkan nasinya kemudian kita akan pisah-pisahkan nasinya guys dengan sendoknya ya seperti berikut ini pastikan nasinya jangan menggumpal guys jadi bumbunya tersebar dengan rata ya bercampur dengan nasinya nah disini nasinya saya masak sedikit kering guys supaya tidak becek ya seperti yang bisa kalian lihat disini kalian boleh masukkan penyedap rasa jika suka tidak juga tidak masalah disini saya tidak menggunakan kecap ya guys ya kalau ada yang bertanya mungkin ya kok kecap nggak pakai ya enggak disini nasi gorengnya nggak pakai kecap lalu setelah rata kita akan masukkan paprika merahnya aduk kembali ini masaknya tidak lama guys sebentar saja ya kurang lebih satu sampai dua menit diaduk rata nah sudah deh ya selesai tuh warnanya cakep ya merah ijo 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 sedikit kekuningan nah guys sudah jadi nih nasi gorengnya guys gampang banget kan nggak pakai susah tapi nikmat baunya juga enak buat rasi ya kemudian ada ayam goreng disini terus ini guys ini kerupuk ikan ya kerupuk ikan nah ini sepupu saya yang kirim khas dari kapua 10 Kalimantan Barat guys enak banget ini buat kalian sudah nonton cooking tutorialnya hari ini saya ucapkan terima kasih banyak ya nanti resepnya saya taruh di description box kalau kalian mau coba silahkan saja kalau yang di Facebook dan punya akun Facebook kalau kalian kebetulan bikin masakan ini kalian boleh foto kemudian tag saya ya saya pengen lihat hasil masakannya juga di Instagram oke kalau yang belum follow saya di Instagram kalian boleh follow saya di nongkrong bareng Christina begitu juga Facebook ya namanya sama nongkrong bareng Christina I'll see you in the next quick info guys thanks for watching bye bye oke guys ini dia nih waktunya mukbang nasi goreng hmm I cannot wait to try this guys warnanya cakep ada merah ada hijau kuning-kuningan pakai kunyit kemudian paket nasi dan cabe yang pedes ini rupanya cabenya pedes loh guys dan buat kalian ya yang tadi resepnya itu kalau ada sisa simpan saja di dalam kukas ya dan itu bisa up to five days ya rest apa namanya pastanya itu tadi paste itu tadi bumbunya itu kalian boleh simpan di kukas dan itu bisa dipakai lagi gitu loh ya paling up ya lima hari lah ya kalian boleh simpan di dalam kukas tempatnya masak oke hanya kita coba ya hmm enak banget ya hmm tadi waktu masak kena kuali sedikit tepin kuali Yami banget guys, enak, kayaknya kalau mama mertua saya, papa mertua saya dikasih ini Kayaknya mereka mau makan ya Kalian harus bikin guys, enak Dabang Dev juga kayaknya kalau bikin ini, kayaknya suka dia Karena dia suka nasi goreng ya Mana dikasih ayam lagi kan, loh bumbu kuning, enak Bumbunya dikasih goreng itu berasa guys, ada berasa kunyitnya gitu ya Kemudian jahenya, lengkuasnya Oh my gosh, enak banget Cuma ini kalau untuk standar kita pedas orang Indonesia, nggak terlalu pedas-pedas amat sih Kalau buar bule ini pedas banget sih guys Meri tadi minta ini, saya kasih satu, terus dimakan, terus dikembalikan ke saya Saya bilang kenapa? It's spicy mommy dia bilang Karena ini, kerupuk ikannya guys, kalau kalian ya Saya tunjukin ya Ini yang hitam-hitam ini, ini lada hitam nih guys Lada hitam Jadi kayaknya kegigit sama dia ya Dia bilang pedas Terus dikembalikan ke saya Yem-yem-yem-yem Saya jamin Kalau saya kasih ini ke mentua saya Papa mentua saya pasti makannya pakai ABC manis pedas Saya belum pernah bikin nasi goreng ini buat mereka Bumbu eme merasa Tangkai cabai hijau Cabainya tadi tangkainya nggak saya buang Itu oke Bikin goreng Eh, bikin goreng Bikin nasi goreng, ikan asing pakai bumbu ini Mantap deh guys Karasinya goreng dulu ya Terus jadi campur sama ini Nasi goreng ya Mama Mia, lu saktos Kalau mau lebih pedas lagi pakai cabai hijau Cabai hijau yang kiri kecil itu Ini enaknya Makannya sih goreng Pakai teh es Saya nggak punya teh Indonesia Atau teh bendera Dibikinin teh Dibikinin teh kasih es Uh, mantep Soalnya dulu Waktu di Indonesia Kalau saya makan di restoran Di rumah makan gitu ya Pesannya selalu pasti Teh manis pakai es Ini enak Iya Mia Mia dinonton pokoknya di belakang Ini gerupuk ikan Mantap punya nih Oke deh guys Begitu saja ya Saya mau selesaiin Sisa dua potong ayamnya Dalam kelompoknya Buat yang sudah nonton sampai habis Saya ucapkan terima kasih ya Arigato Merci Gracias Apa lagi Itu aja deh kayaknya ya Tidak tau bahasa lain But anyway I'll see you in the next vlog ya Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax